Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida, channel yang membahas putaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian, cara mendaptar telegram menggunakan nomor virtual Indonesia tanpa aplikasi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi atau di komentar yang saya sematkan, nanti linknya seperti ini. Nah, saya memangkai layanan dari situs Jotpin aja teman-teman. Nah, disini kalian daftar terlebih dahulu ya. Caranya disini kalian tinggal isikan nama, kemudian nama pengguna bebas, kemudian email kalian aktif buat kata sandi, kemudian ulangi kata sandi. Kode referral ini biarkan seperti ini, kemudian nanti kalian tinggal klik tanda centang, kemudian kalian klik daftar. Nah, kita menggunakan layanan dari situs Jotpin aja ini ya teman-teman. Nah, ini bayarnya murah teman-teman ya, tidak mahal. Kalian silahkan simak sampai akhir ya. Setelah kalian daftar seperti ini, selanjutnya kalian masuk aja ya teman-teman menggunakan email dan kata sandi yang kalian buat tadi. Oke, saya akan masuk terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini tampilan dari situsnya teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan jasa di situs ini, kita wajib berbayar ya. Kita isi deposit terlebih dahulu teman-teman, minimal 1.000 rupiah, maksimal itu sekitar 2 juta ya teman-teman. Oke, langsung saja disini untuk cara isi depositnya, kita klik yang sudut kiri atas. Kemudian, pilih isi saldo disini, kemudian klik isi saldo baru dan riwayat. Nah, setelah itu disini ada 2 pilihan pembayaran, instant dan manual. Kalau instant ini bisa dari dana, link aja, kemudian OPPO. Kalau manual ini dari transfer bank ya teman-teman. Oke, saya akan bayar coba dari instant ya. Ini saya menggunakan akun dana teman-teman untuk membayar. Kemudian, pilih metode pembayaran, kita pilih QRIS P2. Nah, setelah itu jumlahnya, ini kita dikenakan biaya hanya 100 pera aja ya teman-teman, masuk dalam hitungan detik. Nah, ini jumlahnya minimal 1.000, maksimal 1.999.000 ya, ber 2 juta. Oke, saya akan coba masukkan 10.000. Nah, disini saya masukkan 10.000 sebagai contoh. Kemudian, kita klik same. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang disini kalian bisa scroll ke bawah, teman-teman. Nah, disini pesanannya ya. Kalian tinggal klik yang ini, tanda tambah di invoice-nya ini, kalian klik. Nah, kemudian disini kalian tinggal klik bayar, teman-teman. Disini ya, klik bayar. Nanti kalian akan diarahkan ke kode seperti ini, kode QR. Nah, ini kalian screenshot-kan aja ya, teman-teman, seperti ini. Kode QR-nya kita screenshot untuk membayar di akun virtual ya. Disini saya akan bayar menggunakan akun dana. Oke, setelah itu kita ke akun dana. Nah, disini saya contohnya membayar dengan menggunakan akun dana, teman-teman. Setelah itu kita klik pindah disini. Nah, setelah itu disini klik lanjut. Nah, disini kita pakai yang gallery ya. Kita buka yang kita screenshot tadi, teman-teman. Untuk pembayarannya. Kita pilih foto. Disini. Kemudian cari yang screenshot-an tadi. Nah, yang ini ya. Oke, sebelumnya kita potong dulu ya, teman-teman. Yang screenshot-an tadi ya. Karena dia tidak mendeteksi ya. Supaya bisa terdeteksi otomatis. Jadi screenshot-annya tadi kita potong seperti ini ya. Sebentar, saya akan potong dulu ya. Nah, disini kita potong hanya menampilkan kode QR-nya aja ya. Selanjutnya kita balik lagi ke akun dana. Kita ulangi lagi, kita ambil yang gambar screenshot-an yang hanya QRIS. Kode QR ini ya. Coba. Nah, kemudian nanti dia akan secara otomatis memproses dan langsung mengkonfirmasi pembayarannya. Nah, disini kita klik aja bayar ya. Ini 10.100, ini 100 perak biaya layanannya. Kita klik bayar. Kemudian masukkan pin dari akun kalian. Nah, setelah verifikasi proses pembayarannya berhasil, teman-teman ya. Disini kalian tinggal lihat aja ke akun situs yang tadi ya. Nah, ini pembayarannya sudah berhasil. Dan saya akan cek pembayaran itu sudah masuk atau belum ya. Kita balik lagi ke situs yang ini. Ini kita close. Ini bisa kita refresh, teman-teman. Nah, kemudian kita balik lagi. Kita klik dashboard. Kita ngecek dulu ya saldo kita ada masuk atau belum. Nah, ini saldonya langsung masuk, teman-teman ya. Saldonya langsung masuk, 10.000. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian isi saldo, disini kalian sudah bisa melakukan proses pembelian nomor virtualnya. Nah, disini untuk membeli nomor virtualnya, kalian tinggal klik yang sudut kiri atas ini lagi. Kemudian klik pembelian nomor. Nah, kemudian kalian bisa scroll. Nah, di menu layanan ini kalian pilih layanannya. Misalkan disini kalian ketikan ya, teman-teman. Tadi dalam tutorial kita akan mendaftar ke telegram ya. Nah, disini ada beberapa pilihan ya, banyak teman-teman. Telegram S1 Indonesia harganya 4.615. Telegram Special S1 Indonesia 3.000. Dan ini ada nomor luar negeri juga, Amerika, Malaysia, Rusia, dan lain-lainnya. Nah, karena disini kita pakai nomor Indonesia, kita pilih yang paling murah aja. Yang ini, Telegram Special S1 Indonesia 3.000. Kemudian operator ini kalian bisa memilih ya. Telkom Shell, Indoset Excel ataupun Exist ya. Disini saya biarkan random aja. Kemudian kita klik send. Nah kemudian untuk melihat nomornya kalian tinggal scroll lagi ke bawah Nah ini dia nomornya teman-teman yang bisa kalian gunakan Ini nomornya Ini nomornya kita tinggal klik ini nomornya Biar di copy otomatis ya Nah ini sudah tercopy Dan kalian bisa menggunakan nomor ini untuk mendaftar ke telegram Nah untuk melihat spesifikasi disini ya Nah nanti disini masuk sms nya teman-teman ya Atau kode otp nya disini Ini masih menunggu Dan kita diberikan waktu selama 19 menit ya teman-teman Untuk menunggu sms otp nya ini masuk Jadi kalau kode otp nya tidak masuk-masuk Nanti batal otomatis Atau kita bisa langsung batalkan manual dengan klik yang merah ini batalkan Maka saldo kalian akan kembali lagi Jadi kalian jangan takut disini hanya terpotong saldo Kalau sukses otp nya itu masuk Jadi kalau tidak masuk tidak terpotong ya teman-teman Nah kemudian untuk melihat balasannya Kalian tinggal balik lagi aja ke situsnya yang tadi Nah sampai disini kalian tinggal klik yang tanda tambah ini Kemudian kalian tinggal tunggu ini sms nya masuk ya teman-teman Kalian tunggu sampai kode otp nya itu masuk Oke saya akan menunggu sampai otp nya masuk Oke teman-teman ini kode nya sudah masuk ya Saya hanya menunggu sekitaran 3 menitan ya Ini sudah masuk Dan kita langsung saja masukkan kode nya 84503 ya Kita akan coba masukkan ke telegram nya 5484503 84503 Oke kita tunggu Dia akan memperifikasi dan berhasil teman-teman ya Saya berhasil mendaftar ke telegram Disini saya tinggal melengkapi nama aja ya Ini lumayan cepat ya teman-teman Kode otp nya itu terkirim ya Kemudian kita tinggal klik selanjutnya Nah disini saya sudah berhasil ya teman-teman Membuat telegram baru ya Kita akan buktikan nomornya sama atau tidak ya Yang kita daftarkan tadi yang kita ambil Di situs tersebut ya Nah ini nomornya yang saya daftarkan 6811 sama ya Yang kita daftarkan tadi di situs ini Ujungnya 11 Nah seperti ini ya nomornya Nah 6811 Ujungnya ini kita lihat nomornya 6811 jadi sama ya Oke teman-teman silahkan kalian coba sendiri Menggunakan situs ini Linknya ada di deskripsi Kemudian ada di komentar yang saya selamatkan Nah kalian daftar terlebih dahulu Dan isi deposit untuk menggunakan layanan ini ya teman-teman Semoga informasi tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian Jika ada kekurangan saya minta maaf sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya